Paus Franciscus tersentuh atas apa yang dialami warga Ukraina. Bahkan Paus mengecam serangan Rusia yang bisa berdampak pada kebutuhan pangan jutaan jiwa. Paus Franciscus berdoa dan meminta Rusia untuk memulihkan pengiriman biji-bijian dari Ukraina melalui Laut Hitam pada hari Minggu 30 Juli 2023. Lalu, apa yang diharapkan Paus selama Doa Minggu? Paus mengingatkan para Jumaat untuk tidak berhenti mendoakan Ukraina. Kata Paus, penghancuran kesepakatan biji-bijian adalah pelanggaran besar terhadap Tuhan, karena biji-bijian merupakan pemberian Tuhan untuk memberi makan umat manusia. Paus menilai perang di Ukraina telah menghancurkan segalanya. Paus pun meminta kepada otoritas Federasi Rusia agar inisiatif Laut Hitam dapat dipulihkan dan biji-bijian dapat dianggut kembali dengan aman. Kita tidak berhenti untuk berhenti di Ukraina berhenti, di mana war terhadap semua, bahkan juga di grana. Dan ini adalah sebuah pemberian terhadap Tuhan, karena di grana adalah donan untuk mencukkan umat manusia. Dan ini berhenti dan berhenti dan berhenti dan berhenti dan berhenti. sali fino cero faco pello aimee fratelli le autorita de la federazione rusa fin que sia ripristinata l'inisiativa del mar nero el grano possa essere transportato in sicurezza dua minggu lalu Rusia memang menolak untuk memperpanjang kesepakatan biji-bijian yang ditengahi oleh perserikatan bangsa-bangsa dan Turki kesepakatan itu padahal dianggap penting agar biji-bijian Ukraina dapat melewati laut hitam untuk mencapai pasar global termasuk Afrika sehingga mengurangi tekanan pada harga pangan namun Rusia menarik diri dari perjanjian tersebut sehingga harga biji-bijian pun meningkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati